Halo-halo para pencari fakta! Berapa banyak nih di antara kalian yang suka makan makanan pedas? Bahkan hampir setiap kali makan, kamu bakal cari cabai. Kayak ada yang kurang gitu. Apalagi nih ya, sekarang tuh banyak banget makanan yang punya tingkat kepedasan berlevel-level. Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Sensasi pas makan cabai itu buat kamu ketagihan dan terus-terusan mau makan makanan pedas. Tapi siapa sangka, ternyata hobi kamu itu bisa mendatangkan malapetaka lho. Nih fakta populer sudah rangkumin kasus-kasus pedas yang berujung malapetaka. Penasaran? Yuk tonton sampai akhir! Sebagai pengelola bisnis, kamu pasti cari banyak cara buat permisiin produk kamu. Apalagi kalau kamu punya usaha di bidang kuliner. Dengan menambah cita rasa makanan ataupun pasang diskon besar-besaran. Biar orang-orang mau mampir. Berbeda dengan Huang Lijun. Pemilik restoran kelinci bakar di kota Cina ini punya cara lain buat meng-guide pelanggan. Ia nekat melakukan live aksi minum minyak cabai layaknya air putih di akun sosial medianya. Wah viral sih viral. Tapi ternyata viralnya itu buat ia harus dilarikan ke rumah sakit. Karena nyeri hebat. Kena radang amandel sampai diare. Bukannya dapat untung banyak. Ia malah harus mengeluarkan uang sebesar 3.000 yuan. Atau setara 5,8 juta rupiah. Ada-ada saja nih mas Huang. Besok-besok jangan coba-coba lagi deh. Seorang YouTuber Mad Stoney sukses menghipnotis followernya Remul Bala. Setelah menonton konten Mad Stoney makan 15 bungkus Samyang asal Korea tersebut. Ia pun dengan semangat membara langsung mencobanya. Tapi apa jadinya? Awalnya pria asal London ini merasa biasa saja. Masih menikmatinya. Tapi yang lama-kelamaan dia pun merasa sangat kepanasan. Kuah pedas dari Samyang berhasil buat dia tidak bisa merasakan apa-apa. Sampai sakit jika lau disentuh. Gini nih kalau mau coba sesuatu, tapi gak tahu tubuh bisa apa enggak. Jadi malah petaka kan? Karena banyak ketagihan makan pedas, sekarang jadi banyak kontes makan buat lihat siapa yang paling jago makan cabai. Nah hal itu juga yang jadi sebab pemilik restoran The George Pop and Grill. Bikin lomba makan sayap ayam yang dilumuri cabai. Bukan cabai biasa, tapi cabai yang bisa buat mulut kamu ngeluarin api. Ya, cabai Carolina Reaper Pepper. Cabai terbedas di dunia. Tam kontesnya bukan kaleng-kaleng. Sebelum memulai, setiap peserta yang ada diminta menandatangani perjanjian awal. Makan sayap ayamnya 10 menit, dan harus nunggu 5 menit buat minum. Dan sakitnya ditanggung peserta lomba. Bisa dibilang ajang buat ketemu malaikat maut sih ini. Sesuai dugaan, pas lomba berjalan, seorang pria bernama Mark McNeil, jadi korban pertamanya. Setelah makan beberapa sayap ayam, ia mengeluh perutnya terasa panas, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Menyusul Ethan Rawlinson, jadi korban selanjutnya, yang gak bisa ngapa-ngapain, alias K.O. Ia juga mengalami susah pipis, dan rusak saluran pencernaan. Ia berakhir di rumah sakit deh. Gak dapet juara. Sakitnya juga jadi urusan peserta lomba. Kasian amat ya. Ben Suma di Wiria, seorang vlogger kelahiran Jerman, mencoba tantangan makanan pedas, dengan 100 cabai. Kalau aku sih mikir-mikir dulu, kalau mau nerima tantangan itu. Ia dengan wajah sumringah. Ia pun mencoba indomie khas abang-abang, dengan bumbu 100 cabai itu. Awalnya sih nikmatin, tapi lama kelamaan, ia pun merasa telinganya kepanasan, sampai akhirnya mengalami tuli selama beberapa menit. Baru sadar, dia pun tahu akhirnya, batas tubuhnya makan makanan pedas. Ia coba-cobanya jangan banyak-banyak, toh kak. Kebebelasan, kan? Seorang pria bernama Weki Chandra ini, terlihat lagi makan bersama teman-temannya. Mungkin lagi gabut, teman-temannya nantangin buat makan cabai Carolina. Itu loh cabai yang sangat pedas di dunia. Iya karena banyak ciwi-ciwi, malu dong kalau tolak tantangan itu. Weki yang awalnya cuma ketawa ke Tiwi, kemudian merasa sangat pedas, dan mencoba untuk minum air. Tapi kok gak hilang-hilang rasa pedasnya? Gak sampai situ, ia kemudian merasa sesak nafas, hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Pertemuan yang harusnya senang-senang itu malah diakhiri dengan peristiwa menyedihkan. Uhuhu, kabarnya Weki mengalami lambung bocor, mempengaruhi jantung, sampai akhirnya merusak aliran darahnya, hingga meninggal. Teman-teman harus hati-hati nih memilih-milih makanan. Apalagi kalau makanannya ternyata sangat pedas, dan di luar dari batas tubuh kita. Nanti akhirnya bakal kekuburan. Ih, ngeri deh! Mungkin sih dibilang senjata makan tuan. Chef Arief Ali, yang merupakan chef di Jimmy's World Grill & Bar, dilarikan ke rumah sakit setelah mencoba makanan buatannya sendiri. Sebenarnya, hidangan yang dia buat itu untuk ikutin salah satu lomba bergensi. Nah, pas testing makanan yang dia buat, yaitu sayap ayam berbumbu yang ia kasih nama, Dragon Jolokia, membuat dirinya hampir mau mati. Awalnya ia merasa sesak nafas dan tidak beraturan. Hingga akhirnya pingsan. Menu yang dibuat itu tidak diikut lombakan. Tapi esausnya masih disimpan. Mungkin buat stok kali ya, buat teman-teman yang udah bosan hidup. Kalau kamu sangat ketagihan dengan makanan yang pedas, kamu pasti akan mengikuti kompetisi ini. Makan cabainya enak kok, karena disajikan burger sebagai pedampingnya. Tapi apa jadinya? Kalau setelah kamu ikut lomba, kamu malah harus ngalamin sakit yang berkepanjangan. Dan itu terjadi pada pria yang jadi salah satu peserta lomba ini. Karena memakan burger dengan taburan cabai Bajolokia. Salah satu cabai terpedas di dunia, yang pedasnya sampai sembilan kali lipat dari cabai rawit yang ada di kulkasmu itu. Membuat diding esofagusnya pecah. Dan lubang berdiameter 2,5 cm di tenggorokannya. Kamu pasti mikir kan? Lah gimana caranya bernafas dan makan? Ia selama dirawat di rumah sakit selama 23 hari, ia harus bernafas dan makan melalui selang. Em, gimana nih kalau akhirnya jadi kayak gini? Kamu jadi gak bisa makan makanan enak yang lain. Paling-paling cuma bubur aja yang bisa lewat. Kali ini yang coba-coba mencicipi cabai setan bukan lagi orang dewasa nih. Tapi anak-anak SMP yang melakukan food challenge. Dengan rasa penasaran yang tinggi, 40 siswa mencoba untuk memakan cabai setan. Dan tentu saja gak mikir akhirnya bakal gimana. Setelah melakukan food challenge, mereka mulai mengalami gejala-gejala. Seperti noda pada kulit, mata berair, tubuh panas, dan bengkak. Mereka akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Ibu-ibu pasti marah besar nih lihat kelakuan anak-anaknya yang bahkan bisa mengancam nyawanya. Ada-ada saja anak-anak ini mau melakukan hal yang wow, tapi eh malah berujung menyedihkan. Itulah tadi beberapa kasus yang berujung malah petaka. Mengkonsumsi cabai sih boleh-boleh saja. Tapi teman-teman harus tahu nih, batasnya tubuh untuk mengkonsumsi itu sampai mana. Apalagi kalau cuma coba-coba saja. Dan gak tahu akhirnya bakal seperti apa. Konsumsi cabai dalam hal batas normal ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.